hai oke teman-teman selamat datang di channel adi tv elektronik pada kesempatan kali ini saya kedatangan sebuah televisi dengan kerusakan mati standby jadi seperti ini kerusakannya dan jika diperhatikan lampunya agak berkedip oke sebelumnya bagi kalian yang baru bergabung dan sedang menonton channel saya ini jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya nah untuk mengetahui kerusakannya saatnya kita buka box TV ini TVnya udah kita buka ternyata ini kabel untuk Yap yang warna merahnya ini sudah terlepas teman-teman ini artinya sudah pernah di coba perbaikin teknisi lain itu akan kita cek dulu semuanya nah sekarang teman-teman mesinnya sudah kita balik nih perhatikan diodanya sudah dibalik-balik Oke kita akan lakukan pengecekan tegangan pengecekan tegangan p plus dia terukur 108 terkadang turun vertikal itu rangkaian vertikal kita ukur di dekat vertikal ini di ujung diodi di ujung dioda 25 pol terkadang turun 24 kemudian untuk 12 polnya start terukur 19 turun 12 11 kita gunakan tester analog sepertinya berdenyut tegangannya berdenyut sepertinya oke tegangannya berdenyut vertikalnya oke sama sepertinya tegangan di sekundernya berdenyut oke teman-teman untuk menentukan kerusakannya di area sekunder atau di primer cara yang kalian lakukan adalah kalian buka dulu solderan di kaki B plus pin kaki playback ini kalian pastikan tidak ada lagi rangkai yang menyambung ke kaki pin playback ini di kaki B plusnya lalu kalian pakai bawah lamp untuk menentukannya dua kabel ini kalian pasangkan di satu di ground satu lagi di jalur B plus oke seperti ini jika lampu ini menyalah dengan terang dan tegangan B plus tidak berdenyut lagi maka berarti rangkaian power supply atau regulator ini artinya dalam keadaan bagus maka kerusakannya ada di area sekunder kita akan coba hidupkan oke lampunya hidup ya dan tegangannya tidak berdenyut lagi tegangannya terukur 107 tidak turun lagi tetap artinya kerusakannya terdapat pada rangkaian sekunder biasanya sih kerusakan seperti ini terjadi pada bagian horizontal bisa jadi playback bisa jadi IC horizontal untuk itu kita akan cek dulu IC horizontal bakal dia rusak atau tidak caranya kalian cukup buka saja solderan IC horizontal ini kaki tengahnya akan hisap timah dari kakinya akan hisap timahnya dari kaki IC horizontal ini lalu gunakan tester analog kali 10k probe yang hitam ini akan letakkan di kaki tengah kaki tengah IC horizontal pastikan kaki tengah IC horizontal tidak bersentuhan dengan rangkaian collector ini jika jarum tester kalian tidak bergerak sedikit ini artinya IC horizontal dalam keadaan bagus jika kalian sentuhkan dengan jalur collector baru dia akan bergerak seperti ini tapi kalau kita sentuhkan di kaki tengah IC horizontal ini tidak bergerak ini artinya IC horizontal dalam keadaan bagus namun jika kalian sentuhkan di kaki tengah IC horizontal probe hitam ini jarum tester kalian naik maka IC horizontal positif rusak oke kalau begitu prediksi kali ini adalah playback penyebabnya dan kita akan ganti dengan yang baru oke teman-teman tv ini ternyata menggunakan playback dengan kode seri bsc 25 t1010a dan ini saya punya yang baru saatnya kita ganti selamat di selamat oke teman-teman sekarang playbacknya sudah kita pasang dan saatnya kita akan tes Bagaimana hasilnya oke B plus 107 tidak turun lagi tidak berdenyuk lagi tegangan vertikalnya 26 pol 26,5 dan tidak berdenyuk lagi seperti tadi tegangan statnya 10,5 pol dan tidak juga berdenyuk seperti tadi dan bisa saya pastikan TV ini sudah hidup kita akan cek oke TV nya sudah hidup jarum tester analog saya juga sudah tidak berdenyuk lagi seperti tadi ini memang tester analog saya sudah kurang akurat tapi sudah tidak berdenyuk seperti tadi oke vertikalnya juga sudah tidak berdenyuk lagi tegangan B plus juga sudah tidak berdenyuk lagi oke teman-teman demikianlah sedikit tutorial perbaikan dari saya bagaimana memperbaiki sebuah televisi dengan kerusakan standby seperti ini ya kemudian sekaligus bagaimana cara menentukan kerusakan di area sekunder atau di area primernya sekaligus juga mendeteksi kerusakan di bagian horizontalnya apakah asio horizontal ataukah playbacknya semoga saja tutorial perbaikan saya kali ini bermanfaat bagi kalian semua jangan lupa jika kalian suka dengan channel saya ini kalian boleh like serta share kepada teman-teman kalian akhirnya saya ucapkan terima kasih sampai jumpa di tutorial perbaikan saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih